Aduh, peggal gue, pegal sekali. Kok bisa peggal, Gek? Memangnya bawa apa aja di tas kamu itu? Hari ini pelajaran dari Pak Tobi seru ya. Belajarnya juga di taman. Aku malah banyakkan bermainnya. Soalnya aku menemukan belalang lucu. Huh, Oki bandel. Kamu bukannya mendengar pelajaran Pak Tobi malah main belalang. Kan sudah ada catatan dari Pak Tobi. Gak apa-apa, Gek. Nanti aku tinggal baca ulang lagi pelajaran Pak Tobi barusan. Aduh, bonggongku peggal sekali. Kok bisa peggal, Gek? Memangnya bawa apa aja di tas kamu itu? Astaga, Gek. Kamu kok bawa buku banyak banget. Kan kita cuma belajar di taman hari ini. Iya, Ki. Aku bawa beberapa buku pelajaran buat berjaga-jaga. Siapa tahu ada pelajaran tambahan mendadak. Tapi, Gek. Tas ransel kamu bakal jadi berat banget loh. Itu yang membuat punggungmu jadi pegal. Kita harus berhati-hati saat memakai ransel. Inilah cara-cara memakai ransel dengan benar. Pertama, pilihlah ransel yang bertali empuk. Barang yang paling berat harus ditaruh di bagian belakang ransel yang menempel di bagian punggung. Usahakan berat ransel maksimal 20% dari berat tubuhmu. Misalnya, beratmu 40 kg, maka berat ranselmu maksimal 8 kg. Pasanglah kedua talinya di bahu, jangan hanya satu di bahu saja. Jangan hanya di satu bahu saja, serta pastikan lebar ransel tidak lebih lebar dari badanmu. Jika bahu dan punggungmu sering terasa sakit, sebaiknya periksa ke dokter. Sebab kemungkinan tas yang kamu bawa terlalu berat. Oh, begitu ya, Ki. Baiklah, lain kali aku akan bawa barang yang kebutuhan saja. Sekarang, ayo kita ke laboratorium Pak Tobi untuk minta tolong sembuhkan punggungmu, Gek. Sini, aku bantu bawa beberapa bukumu. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo, yuk!